Perjuangan LP mencari keadilan sangat mengiris hati. Seorang santriwati yang menjadi korban pelecehan seksual oleh pimpinan pondok pesantren yang juga anggota DPRD merangin berinisial SF hingga saat ini belum mendapat respon dari berbagai pihak. Terhitung sejak tanggal 12 Juli, laporan LP ke kantor polisi ternyata belum ditindak lanjuti. Bahkan polisi belum melakukan pemanggilan terhadap terlapor Oknum Dewan. Sejauh ini, Power Humas Polres Merangin mengaku saat reskrim baru memanggil 5 saksi. Baik dari pelapor maupun santri di pondok pesantren tempat LP menimba ilmu. Sementara politisi Partai Bulan Bintang yang sebagai terlapor baru akan dipanggil setelah dilakukan gelar perkara. Jadi untuk tahap penyelidikan kita sudah memanggil 5 orang saksi dan rencana tindak lanjut akan kita gelar untuk ternapur sendiri belum. Kapan rencana kita ngelir? Setelah kita laksanakan gelar baru kita panggil.